Halo apa kabar semua, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Seperti biasa kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah Film yang dibahas kali ini berjudul The Substitute dirilis pada tahun 1996 Film ini mengisahkan tentang tentara bayaran yang pergi menyamar sebagai guru SMA untuk mengungkapkan kejahatan di dalam sekolah Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Diperlihatkan seorang tentara yang telah selesai dalam menjalankan misinya ke Kuba Semua prajurit dalam misi tersebut telah gugur kecuali Shell yang masih bertahan Kemudian Shell diselamatkan oleh teman-temannya yang bernama Joy Sik, Holland, Rem, dan Wellman Karena telah gagal dalam pertempuran, Shell dan teman-temannya itu resmi dinonaktifkan sebagai tentara USA Di tempat lain terlihat di sebuah sekolah SMA di mana para siswanya sedang berkelahi Kemudian seorang guru wanita datang dan berusaha untuk menghentikannya Ia bernama Jane Setelah kondisi mulai kondusif, Jane melaporkan kejadian tersebut kepada kepala sekolah yang bernama Roll Akan tetapi, Roll menganggap bahwa perkelahian tersebut hanyalah kenakalan remaja yang umumnya terjadi pada anak muda Saat Jane akan mengambil mobilnya di parkiran Ia mendapat perlakuan bullying oleh anggota geng kelasnya yang dikenal dengan sebutan The G.O.D Geng tersebut dipimpin oleh seorang siswa yang paling ditakuti oleh siswa lain Ia bernama Lucas Namun Jane tidak takut, ia justru malah meledeknya dan berhasil kabur dari geng tersebut Sesampainya di rumah, Jane bertemu dengan Shell yang ternyata adalah suaminya Kemudian ia menceritakan kepada Shell tentang hal yang menimba dirinya hingga merasa ketakutan Keesokan harinya, saat Jane sedang melakukan jogging wagi, ia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal Melihat hal itu, kemudian Shell menyelamatkan Jane dan membawanya ke rumah sakit Sesampainya di rumah sakit, Jane menceritakan bahwa hal tersebut adalah ulah Lucas yaitu siswanya Dan Shell berniat untuk membalasnya Akan tetapi, Jane menolak dan tidak ingin suaminya terlibat akan hal itu Kemudian Jane menyuruh suaminya untuk menghubungi teman kantornya Agar mencari guru pengganti untuk sementara waktu Akan tetapi, Shell malah menghubungi teman-temannya agar dapat membalas semua perbuatan yang menimba istrinya Tak disangka, Shell merubah dirinya menjadi seorang guru untuk menggantikan istrinya Saat memasuki kelas, Shell tergejut dengan kondisi para siswanya yang sangat barbar Namun Shell berusaha untuk membuat kelasnya menjadi kondusif Setelah itu, Shell mulai memperkenalkan diri dengan nama barunya yaitu Mr. Smith Akan tetapi, ia malah mendapatkan perilaku buruk oleh para siswanya Kemudian, Shell pergi ke perpustakaan dan bertemu dengan teman Jane yang bernama Daryl dan Holland Shell mulai mencari tahu tentang geng The K.O.D. dan beberapa siswanya Daryl menceritakan bahwa Jane dikejar oleh Lucas karena ingin memindahkan Lucas yang dikenal dengan pembuat onar Namun, Roll tidak menyetujui dengan pemindahan tersebut karena tidak adanya bukti dan kasus yang jelas Mendengar hal itu membuat Shell menjadi semakin penasaran dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi Kemudian, Shell menemui Roll di ruang kepala sekolah untuk meminta data Lucas Akan tetapi, Roll menolak dengan alasan tidak ingin memberi data siswanya kepada guru pengganti Fokus Shell teralihkan dengan jam tangan mahal yang dipakai olehnya Roll merupakan seorang polisi yang beralih menjadi politikus dan merambah ke dunia pendidikan Sehingga membuat Shell curiga Karena kecurigaan Shell yang sangat besar terhadap manajemen sekolah tersebut Ia mendatangi teman-temannya untuk meminta bantuan memecahkan kasus misteri itu Akan tetapi, mereka menolak karena merasa tidak ada imbalan besar untuk hal itu Namun, Shell meyakinkan mereka bahwa di sekolah tersebut ia melihat mobil mewah, obat-obatan, dan uang tunai yang memungkinkan dapat mendatangkan keuntungan Keesokan harinya, Shell mulai menjalankan aksinya memasang kamera pengawas di sekitar sekolah dengan dibantu oleh teman-temannya Saat di kelas, Shell mulai berani menghadapi siswanya yang berperilaku seenaknya Melihat hal itu, semua siswanya menjadi patuh kepada Shell dan mengikuti pelajarannya dengan tenang Kemudian, Roll mengetahui hal itu karena tidak terima dengan cara mengajar Shell Kemudian, ia hendak memecatnya Namun, Shell mengancam bahwa ia akan melaporkannya kepada dewan sekolah karena Roll telah melanggar aturan Mendengar hal itu membuat Roll menjadi terdiam dan mengurungkan niatnya Keadaan Jen kembali membaik dan diperbolehkan untuk pulang Sesampainya di rumah, Jen mendapat surat dari siswanya di kelas yang bernama Lisa Dalam surat itu mengingatkan Jen untuk terus berjuang dan tidak menyerah Mendengar hal itu, Shell menjadi tersentuh dan berusaha untuk mengungkap semua kasus di sekolahnya Pagi harinya, Shell menjadi pusat perhatian karena satu-satunya guru yang berhasil membuat kelas geng The G.O.D. menjadi tenang dan kondusif Saat kelas sudah dimulai, Lucas dan temannya datang terlambat Tentu saja Shell tidak membiarkan mereka lolos dan menghukum Lucas dengan menulis kata I'm sorry sebanyak 100 kali di papan tulis Shell berhasil melakukan pendekatan terhadap para siswanya Hingga mereka mau berbagi sisi lain kehidupannya dengan Shell Kelas telah selesai Shell mulai memantau pergerakan Roll lewat kamera pengawas dan terlihat Roll sedang menemui Lucas di kamar mandi Melihat itu, kemudian Shell mulai mempersiapkan diri Dan benar saja, ia mulai diserang oleh orang suruhan Roll termasuk Lucas Akan tetapi, Shell dapat mengalahkannya secara man to man Sesampainya di rumah, Jen mengetahui bahwa Shell telah menyamar sebagai guru pengganti dari Daryl Yang hendak menengok Jen di rumahnya Jen sangat marah kepada Shell karena ia merasa dibohongi Namun Shell dapat menjelaskan alasannya Bahwa kasus tersebut bukan kejahatan biasa dan Roll terlibat dalam kasus ini Sementara di tempat lain, teman-teman Shell sedang memata-matai Lucas Benar saja kecurigaan Shell satu persatu mulai terungkap Bahwa adanya transaksi obat-obatan yang dilakukan oleh sekolah tersebut Kemudian Joy menghubungi Shell untuk meminta datang menemuinya di pelabuhan Sesampainya, Shell melihat orang Indian yang menyerang Jen pada waktu jogging Ia adalah seorang bandar narkoba yang selalu lolos dalam pengintaian polisi Di pelabuhan tersebut, orang Indian bersama salah satu geng The QOD Sedang melakukan transaksi obat-obatan Melihat hal itu, kemudian Shell dan teman-temannya mencegah dan mengambil uangnya Pagi harinya, Roll mendapat kabar bahwa transaksi tersebut gagal Dan meminta uang tersebut dikembalikan Kemudian Roll mendatangi Lucas dan mengira bahwa ia adalah biang dibalik itu Keributan kembali terjadi di sekolah akibat Shell yang tiba-tiba memberikan segala kebutuhan sekolah Melihat hal itu, semua orang kagum dengan Shell termasuk Daryl Ia ingin membantu Shell dalam memecahkan geng The QOD Namun Shell menolak dan menjelaskan bahwa Roll dan Lucas bekerja sama sebagai bandar narkoba Akan tetapi Daryl tidak mempercayainya Karena Roll selama ini dikenal dengan seseorang yang dermawan dan mesejahterakan orang-orang di sekitarnya Kemudian Roll mengetahui bahwa uang tersebut jatuh ke tangan Shell Dan digunakan untuk membelikan perlengkapan sekolah Roll pun mencari tahu tentang siapa Shell sebenarnya Keesokan harinya saat perjalanan pulang, Shell diserang oleh orang suruhan Roll dan mengalami kecelakaan Sementara Daryl dan salah satu siswanya yang bernama Lisa Melihat Roll dan Lucas sedang menyimpan obat-obatan terlarang di sekolah Melihat hal itu, Daryl dan Lisa langsung pergi untuk bersembunyi Akan tetapi Roll menemukan Daryl dan membunuhnya Keesokan harinya, Roll mengumumkan kematian Daryl dan Shell di sekolah Namun semuanya terkejut setelah melihat Shell datang ke sekolah termasuk Roll Melihat itu, kemudian Roll dan Lucas mencari rencana untuk menghabisi Shell Benar saja setelah mereka mengetahui bahwa Shell merupakan suami Jen Lucas dan teman-temannya mendatangi rumahnya untuk memancing Shell dengan cara menyantara Jen Dan menyuruhnya untuk menghubungi Shell agar cepat pulang ke rumah Shell pun mengetahui bahwa istrinya sedang tidak aman di apartemennya Dan ia pun langsung mempersiapkan diri Bertindak tidak gegabah, itulah permainan Shell Setelah sesampainya di apartemen, Shell menyamar sebagai kurir untuk mengantar pesanan dari Mr. Smith Setelah pintu berhasil dibuka, Shell langsung menembak dan mengenai teman Lucas Namun tidak lama setelah itu, Shell berhasil dilumpuhkan Akan tetapi, keberuntungan berpihak kepada Shell, pemilik apartemen datang Hal itu membuat teman-teman Lucas lengah sehingga Shell dapat menghabisinya Namun Lucas kembali menyandara Jen dan mengancam untuk menembaknya Melihat hal itu, demi keselamatan istrinya, Shell pun menuruti semua perkataan Lucas Kemudian, salah satu muridnya yang bernama Jerome berhasil menyelamatkan Shell dan melumpuhkan Lucas Malam harinya, demi keselamatan sang istri, Shell memindahkannya ke tempat yang lebih aman Dan berjanji bahwa Shell akan menuntaskan kasus ini bersama teman-temannya Kemudian, Shell memancing para bandar narkoba untuk datang ke sekolah Benar saja, mereka berhasil memakan umpan yang diberikan oleh Shell Sesampainya di sekolah, ternyata bukan hanya Shell yang telah menyiapkan diri Rupanya, para bandar tersebut juga memperkerjakan tentara bayaran untuk menyerang Shell Karena banyaknya tentara bayaran membuat tim Shell menjadi semakin terpocok Satu persatu teman Shell gugur dalam pertempuran tersebut Wellman pun tewas karena tertembak Kemudian, Rem tewas dengan aksinya menggunakan granat untuk bunuh diri Sementara, Holland tewas akibat tertembak oleh kepala sekolah Saat berada di ujung kematian, Holland berhasil menyelamatkan Shell dan membunuh musuh-musuhnya Kemudian, Shell mengejar Roll sebagai tersangka utamanya Awalnya, keadaan Shell terpocokan namun Shell berhasil membalikan keadaan sehingga Roll berhasil dilumpuhkan Mengingat semua temannya telah gugur, Shell memutuskan berhenti dalam pertempuran ini Dan ternyata salah satu temannya yang masih bertahan adalah Joy Kemudian, Shell mengajaknya untuk meninggalkan tempat tersebut Dan menghubungi polisi untuk menangani kasus tersebut Seperti itulah kisah dari tentara bayaran yang berhasil membongkar kejahatan yang tersembunyi dalam lingkungan sekolah Ketika hidup dalam gegelapan Maka terciptalah lingkungan penuh kejahatan Kemanapun akan melangkah, hati takkan terasa nyaman Sadarlah dan selamatkan masa depan yang penuh keresahan Jadikanlah hidup terasa tenang dalam kebahagiaan Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton